Pilih informasi berikutnya, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkap Bogor ditangkap polisi saat mengonsumsi sabu-sabu di rumahnya. Tak hanya di rumah, pelaku juga sering menggunakan narkoba saat berdinas. Selasa siang, polisi menangkap seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkap Bogor yang tengah mengonsumsi sabu-sabu di rumahnya. PNS ini menjabat sebagai sekretaris camat daerah Kemang, Parung, Bogor, Jawa Barat. Polisi berhasil menangkap tersangka setelah mencium adanya peredaran narkoba di kalangan PNS, Pemda, Kabupaten Bogor. Dari tangan pelaku yang telah berusia 50 tahun ini, polisi mengomankan sabu-sabu seberat 1 ons bersama alat hisapnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku selalu menggunakan narkoba saat sedang berdinas di lingkungan Pemda. Kita nanti akan koordinasi dengan jajaran Pemda sepempat, kemudian kita akan sosialasi tentang permasalahan tentang narkoba. Karena sekarang ada bahasa ramai darurat narkoba, jadi tanpa adanya sosialisasi, tanpa adanya pengetahuan di kalangan pemerintah, dan khususnya juga kita polisi, mungkin mereka tidak akan mengenal namanya narkoba. Sebelumnya polisi juga menangkap seorang anggota Satpol PP, Pemkap Bogor, yang tengah mengkonsumsi ganja di ruang kerjanya. Polisi sendiri gencar menyelidiki peredaran narkoba di lingkungan pegawai negeri sipil Kabupaten Bogor. Dedy Jumhana melaporkan untuk NET.